Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan bermain lagi GTA San Andreas Definitive Edition Untuk hari ini kita bakal dapetin Cewek yang bernama Cat Zan, Cat Zan itu cewek Setengah Chinese Setengah Amerika ya Dan kalau kalian pengen dapetin si Si Cathy itu, kalian harus Maskelnya itu harus gede ya Sekitaran 50% ke atas gitu Biar si Cathy itu mau sama kalian Karena dia suka sama cowok yang berotot Semakin kalian berotot Pokoknya otot kalian kalau bisa sampai aderai lah Otot aderai itu yang gede banget tuh Nah dia bakal mau sama kita Sebelum kita pergi ke Cathy, gue seperti biasa ya Gue bakal potong rambut Terus beli pakaian gitu ya Habis itu kita bawa mobil Sebenernya sih mobil apa aja bisa ya Selain bufalo juga bisa sih Atau kan mobil yang dapet dari sekolah mengemudi juga bisa gitu Pokoknya seks epel kalian tuh Sekitar 50%an lah Kalau udah 50%an tuh biasanya si Cathy itu Udah mau sama kita gitu Jadi lebih gampang sih Dapetin si Cathy ini Gak susah-susah amat lah Oke, pertama kita beli baju dulu aja ya Kalian beli baju Kalau bisa ya Yang mahal-mahal aja sih Ya gak usah mahal-mahal banget sih Di Zip Di Zip juga Kalian bisa beli kok Setau gue sih Zip Harganya gak terlalu mahal ya Murah-murah gitu Di Pro Labs lumayan ya Harganya udah ratusan Atau gak Binko Binko juga itu harganya murah banget Binko Ada lagi yang paling mahal Namanya tuh Tokosats Nah Tokosats itu bakal kebuka Kalau kalian udah Komplitin Getasan Andres gitu ya Udah tamat gitu Nanti Tokosats itu bakal kebuka Dan Tokosats itu Bajunya tuh mahal-mahal guys Ada yang goceng Ada yang 10 ribu gitu Oke itu gue gak usah dibahas ya Itu kayaknya gak terlalu penting Oke kita bakal beli baju dulu disini Harganya rapi guys Pakaian tuh harus rapi Biar cewek tuh ngenilai kita itu Baik guys Pokoknya gimana ya Cewek Kalau mau liat cowok Yang belum dikenal ya Itu tuh Dari penampilannya dulu guys Kalau penampilan kalian bagus Cewek tuh bakal nilai kita tuh Berarti orang ini Berwibawa coy Orangnya berarti keren gitu Daripada kalian pake Penampilan yang acak-acakan Rambut gak pernah disisir Cewek yang gak kenal lo Itu ngeliat kamu Waduh ini pria apaan ini Hidupnya pasti berantakan coy Pasti kalau gue pasangan sama dia Pasti dia gak bakal mau sama Pasti bakal hancur gitu Hidupnya gitu Ya pokoknya gitu lah guys Ubah penampilan gitu guys Biar keren gitu Sorry guys Kalau gue misalkan Keluarin kata-kata bijak kayak gitu ya Tapi emang Kalian hidup di dunia nyata Ya cewek tuh seperti itu Gak bisa gitu Gak bisa kalian ngomong Tiba-tiba cewek matre gitu ya Cewek matre ketika Cewek itu Memeras uang kalian gitu Misalkan cewek tuh Suruh-suruh kalian tuh Beli ini Beli mobil Beli motor Nah itu tuh Itu susah sih Sebenernya Misalkan kalian udah punya mobil Ceweknya minta lagi Mobil lagi Waduh Itu Itu matre sih Oke kita udah beli baju ya Udah beli pakaian Celana Kacamata dan sebagainya Untuk topi gak usah dibeli Karena gue bakal cukur rambut gitu Ngapain beli topi lagi Nanti rambutnya malah gak keliatan guys Oke kita udah tempat di Di tempat cukur nih Nah letaknya disini nih Pokoknya kalian ikutin aja mapnya lah ya Udah gue tanda-tandain tuh di map Jadi Kau seharusnya kalian gak kesasar sih Nah udah nyampe di tempat cukur Kalian cukur yang harganya Mahal aja lah 500 dolar Atau berapa gitu Ada yang seribu ya Gue gak tau Toko rambut yang mana Yang harganya seribu Gue lupa deh Itu letaknya dimana Tapi gue cari toko yang deket aja sih Biar Enak Nah Kayak gini kan udah keren tuh Rambutnya udah rapi tuh Nah kalau udah rapiin rambut Rapiin baju Saja kita cari mobil guys Nah untuk disini Gue mobilnya pake mobil Catalina ya Mobilnya diletak Sini nih Nih Letaknya misi Catalina ini Ya tadi seperti yang gue bilang tadi ya Kalian bisa pake mobil yang lain sih Kayak mobil ZR Benzzy Atau Pokoknya SX Apple kalian Sekitaran 50% ke atas aja Kati udah mau sama kalian gitu Karena Yang mau dari si Kathy itu Dia sukanya sama cowok yang berotot Gitu Ya Sifat cewek tuh beda-beda guys Ada yang suka yang gendut Ada yang suka yang berotot Ada yang suka yang berduit Ada yang suka yang Cowok yang dewasa Ada yang suka cowok yang Bercanda Atau sebagainya Nah disini kita bakal nge-gym dulu ya guys Tadi gue udah kasih tanda kan Tempat gymnya Nah disini kalian gym dulu Kalian gym sampe 50% ke atas gitu Untuk Maskelnya Nah kalian pilih yang kecil dulu guys Gak usah yang gede-gede lah Yang kecil aja Nah sekitar 100 LBS Menurut gue udah kuat sih CJ buat ngangkatnya Sebelum kalian nge-gym Kalian harus makan dulu ya Biar nanti Maskelnya tuh gak ngurang gitu Terus Cepetnya Cepet nambah gitu Karena kalian butuh lemak Buat ngebakar Lemak kalian jadi Otot Nah kalian nge-gym aja Terus lama-lama nambah Ingat guys Kalau misalkan kalian udah kecapean Gak bisa nge-gym lagi Kalian tinggal nanti Nge-save 2 kali Terus Baik lagi ke tempat ini gitu ya Baru kalian bisa nge-gym lagi Kalau misalkan masih belum ya Kalian save lagi Terus baik lagi gitu Biar ganti hari Karena setiap kalian nge-save Itu Nambah 6 jam gitu Nah kita Tuh kan kita naik kan Tuh Maskelnya naik Kita nge-gym terus Oh iya guys Disini gue bakal tau sedikit Keuntungan pacaran sama si Katie ini Si Kat Sun ini Dia tuh Bakal ngerawat kalian Kalau kalian itu mati Nanti kalau misalkan kalian di Di misi mati Atau di jalanan mati Nanti senjata kalian itu Gak bakal hilang gitu Makanya keuntungan pacaran Dengan si Kat ini Bagus loh Lumayan Terus kalau untuk progresnya Nanti gue bakal bahas deh Di video Berikutnya aja Video nanti Nah kita balik lagi kan Kesini kan Nah kita tuh bakal Nge-gym lagi tuh Sampai naik Apa Maskelnya Kayaknya kita udah kecapean Dan kalau gue liat statusnya Itu kayaknya kita udah cukup sih Itu udah 50% ke atas Jadi kayaknya kita bisa Ngajak Katie Jadi pacar kita gitu ya Nah untuk Untuk ketemu si Katie Itu deket sama gym guys Deket gym yang tadi kita Nge-gym tuh Nah itu letak Katie nya tuh Di depan tuh Ada tanda biru Nah dia tuh lagi senam tuh Nih gue liat Gue kasih liat petanya lah ya Terus sekitar sini guys Pokoknya deket gym gitu lah Nanti kalian bisa bertemu dengan si Katie itu Nah kalian Ngobrol sama dia disini Nah Sekalian pencet atas-atas Asep-esep Nah dia bakal jadi mau Pacaran sama kita gitu Pokoknya gitulah guys Untuk dapetin si Katie Gak susah-susah amat sih sebenernya Akhirnya kita udah pacaran sama si Katie tuh Tinggal kencannya aja guys Oke kita langsung hotel ke rumahnya si Katie ya Oke rumah Katie tuh disini nih Nah Katie tuh bakal ada di rumah tuh Sekitaran jam 12 siang Sampai jam 12 malam ya Dia tuh bakal ada di rumah Dan Katie tuh ya Kalian ajakin dia tuh Pergi ke tempat minum tuh Yang gambar gelas gitu tuh Yang ada sedotannya tuh Yang warna pink-pink gitu Nah kalian pergi ke sana gitu Biar si Katie tuh Bakal seneng sama kita Karena semua cewek tuh letak Restorannya tuh beda-beda guys Jadi kalo kalian pengen ngajak cewek kalian makan Kalian harus tau Tau dia dulu Dia tuh suka makan apa gitu Jangan kalian tuh ngajak dia Sesuka kalian gitu Weh kasih Liat Kalo kita bisa ngasih tau Kalo dia itu Suka makan-makan apa gitu Nah kalian berhasil kan Kalo lagunya kayak gitu Biasanya tuh berhasil guys Kalo misalkan kencannya gagal Itu biasanya pas di restoran itu Dia tuh bakal Pake lagu ngerok Dan Mukanya si cewek tuh Biasanya agak cemburut gitu Oke kita udah selesai Ngajak dia makan ya Saatnya kita balik ke Rumahnya si Katie Nah nanti kalian bisa liat Kalo kita progress Katie-nya itu Bakal plus nih Ya gitu sih guys Untuk dapetin si Katie Nanti kalo untuk Pacar-pacar itu Hadiahnya apa aja Kalo kita progressnya udah komplit Nanti gue bakal ngasih tau ya Di video berikutnya aja ya Soalnya kalo gue gabungin Bakal kepanjangan sih Nah tuh guys Udah Udah plus tuh Tandanya tuh Berarti dia udah Seneng sama kita gitu Progressnya bisa nambah gitu Yaudah sekian dulu untuk Video ini ya guys Thank you banget guys Yang udah nonton Dan sampai jumpa di Pacar berikutnya ya Bye bye